Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel saya Biasa Sagita Biasanya saya membahas tentang Salawat, kemudian booklist Kemudian tips and trick Untuk Hari ini Alhamdulillah Hari pertama berpuasa Semoga puasanya Lancan Amin Kalau berpuasa itu Godaannya Lumayan ya teman-teman Kalau haus bisa ditahan Laper bisa ditahan Kalau amarah, kalau nafsu Tahan juga dong Sayangkan ya, puasanya seharian Bisa batal Kalau kita marah-marah Oke Ngomongin tentang Marah-marah Berhubungan gak sih Sama perasaan Berhubungan dong ya Perasaan kita Kalau kita kesel Kadang kita bisa marah dong Kita kecewa Pasti bete dong seharian Nah Caranya gimana sih Agar kita bisa mengendalikan perasaan kita Walaupun kita sedang sedih Kecewa Kecewa Marah Bahkan Putus asa Nah hal-hal seperti itu Sebenarnya Bisa kita cegah Teman-teman ya Kalau perasaan sih Pasti normal kan Kita pasti merasakan hal-hal seperti itu Tidak mungkin hidup kita lurus Terus seperti jalan tol Bahagia terus Tidak mungkin seperti itu Pasti ada ujian Di dalam kehidupan kita Entah itu dalam Hubungan percintaan Karir Kemudian Banyak lagi sih ya Kalau ngomongin kehidupan itu Banyak banget Kompleks banget ya Nah teman-teman Caranya gimana sih Agar hidup kita itu Tenang Bahagia Tidak overthinking Memikirkan hal yang Berlebihan Padahal itu belum tentu juga terjadi Ternyata ada caranya teman-teman Yang pernah saya rasain ya Waktu itu saya Sedang Sedih gitu Sedih luar biasa Pada saat Waktu itu saya semester lima Pada saat kuliah semester lima Saya mendapatkan cobaan yang begitu berat Waktu itu saya ditinggalkan oleh Sosok ibu Bagaimana tidak sedih ya teman-teman Orang yang melahirkan kita Kemudian meninggalkan kita di dunia ini Begitu banyak cobaan Tapi yang Sangat-sangat Menyidihkan adalah Kehilangan Orang yang kita sayangi Tapi teman-teman Saya Berpikirnya bahwa Allah tidak akan Memuji Suatu hamba Kalau hamba itu tidak Bisa melalui ujian itu Jadi Pasti Allah memberikan mencobaan itu Pasti saya bisa Nah pada saat itu Ibu saya Dirawat di rumah sakit Cukup lama Membutuhkan biaya yang banyak Operasi Operasinya Operasi besar Jadi biaya yang cukup banyak Jadi Perekonomian keluarga itu Langsung Menurun Sedangkan saya Lalu itu semester 5 Tapi saya harus survive Saya harus kuat Saya harus berpikir Bagaimana caranya Saya bisa lulus kuliah Apalagi waktu itu Saya punya adik Dua adik Laki-laki Yang masih Sekolah Dan masih Masih kuliah Dan masih SD Jadi saya harus Bagaimana caranya sih Saya tidak berlarut-larut Dalam kesedihan itu Yang saya Yang saya lakukan adalah Saya berwudu Berwudu dengan Cara yang benar Dengan niat yang benar Kemudian Saya sholat Kemudian setelah sholat Saya berdoa Curhat sama Allah Minta Minta ketegaran hati Gitu ya teman-teman Karena hati itu kan milik siapa sih Hati kita milik Allah Jadi kita Pasarakan semuanya pada Allah Gitu kan Saya minta ketegaran Kekuatan Bahwa Semua yang berlalu Pasti ada Hikmahnya Gitu kan Kalau saya Sedih terus menerus Tidak ada manfaatnya Gitu kan Malah jadi Kasian Ayah saya Kasian adik-adik saya Jadi Sebenarnya yang menyayangi Diri kita sendiri itu Kita harus Sayang pada diri kita sendiri dulu Sebelum sayang pada orang lain Bukannya egois ya teman-teman Jadi kita harus Menyembuhkan luka dulu Gitu ya Nah Jangan menyalahkan keadaan Kenapa sih Kayak gini Kenapa sih Harus Harus ditinggalkan pada saat Saya belum siap Gitu kan Nah kembali lagi teman-teman Bahwa Makhluk Di bumi ini Tidak ada yang Abadi Gitu kan Kita tidak tahu Ajel menjemput Kapan Jodoh kita Siapa Rejeki Kita Bagaimana Tapi yang Harus kita Usahakan adalah Berusaha Teman-teman Nah Baik lagi ya Waktu itu Sedih banget Sedih Kecewa Kemudian Terusah kehilangan Tapi Di balik itu Semua Allah memberikan Segala kemudahannya Kepada saya Saya Merasakan Waktu itu Saat kuliah Reskripsinya Dilancarkan Gitu kan Teman-teman Saya pada baik Semuanya Walaupun Saya merantau Waktu itu Di Bandung Saya ngekos Tapi teman-temannya Subhanallah Baik-baik semuanya Gitu kan Nah jadi Itu merupakan Suatu rejeki ya Teman-teman Jadi rejeki itu Tidak hanya tentang Tidak hanya tentang Materi Tapi Orang-orang yang Sekeliling kita Yang menyayangi kita Pun Itu adalah Rezeki dari Allah Nah Dari situ Saya berdoa Sama Allah Kemudian Saya bersolawat Solawatnya Yang simple aja Allah Masjali Al-Saidna Muhammad Saya bersolawat terus Ya Allah Mudahkanlah Lancatkanlah Segal urusanku Gitu kan Hingga Sampai saatnya Saya lulus kuliah Teman-teman Nah saat saya lulus kuliah Alhamdulillah Saya tidak Merasakan yang namanya Nganggur Gitu kan Saya jurusannya Waktu itu adalah Keguruan Kemudian saya Mengajar Di SMP Walaupun gajinya Tidak banyak Teman-teman Gajinya Hanya 200 ribu Satu bulan Tapi Alhamdulillah Berkah ya Bisa Minimal Untuk jajan-jajan Sendirilah bisa Gitu Daripada Saya diam dirumah Gak ada Kegiatan Mending Gunakan Waktunya Untuk Menghonor Gitu kan Walaupun Gajinya Gak besar Tapi Saya syukurin Namanya juga Proses hidup Dari bawah dulu Bertahap Nah Setelah itu Saya Dari Bandung Pindah ke Kota asal saya Disitu Saya mengajar Di SMK Dengan gaji 800 ribu Nah Gaji 800 ribu Apakah cukup? Ya menurut saya Waktu itu cukup Cukup sekali Karena saya bisa Membeli Apa yang saya Pengen Kemudian Bisa jajan Bisa Ya pokoknya Tidak merepotkan Orang tua Gitu ya teman-teman Nah Bagaimana sih Saya mengendalikan Perasaan Yang sedih itu Kecewa Menjadi perasaan Yang positif Gitu kan Saya Tidak bisa diam Di rumah Jadi Mengajar Ke beberapa tempat Dan alhamdulillah Bebetah Gitu kan Mengajar di SMP Yang sangat jauh Di pegunungan Sangat jauh sekali Dari rumah Satu jam lebih Perjalanannya Tapi saya nikmatin aja Gitu Dengan gaji yang 200 ribu Sama waktu Kayak Pas pertama Saya Menghonor Gajinya 200 ribu Tapi Saya syukurin aja Gitu Nah Dari situ saya Mendapat kesimpulan Bahwa Kebahagiaan itu Ketenangan hati itu Adalah Suatu yang Sangat nikmat Gitu kan Tidak ada Suatu kenikmatan Yang Ternyata Punya hati yang Tenang Punya hati yang Lapang Ternyata Allah mudahkan Gitu Segala urusan saya Dengan Satu persatu Keinginan saya Tercapai Tentunya dengan Saya Mengamalkan Salawat Setelah Salat Wajib Teman-teman Jadi Setelah Salat Wajib Saya Sempatkan Untuk Selalu Bersalawat Bersalawat Kepada Mabi Muhammad Kemudian Saya Berdoa Bahwa Asalnya Apapun yang Terjadi Musibah Yang Allah berikan Kepada Diri saya Pasti Saya bisa Melewatinya Kita harus Ambil Nikmahnya Teman-teman Ambil Nikmah Yang Ada Masalah Yang Seperti Emas Gitu Masalah Itu Kita Hadapi Dan Kita Mendapatkan Suatu Kenikmatannya Apa Itu Kenikmatannya Kita Bisa Belajar Sabar Kita Bisa Belajar Ikhlas Belajar Banyak Banget Pokoknya Teman-teman Jadi Kalau Kata Agim Dalam Ceramah Yang Pernah Saya Dengar Bahwa Hidup Itu Jangan Dibawa Sulit Hidup Itu Mengalir Aja Seperti Air Tapi Maksudnya Bukan Pasrah Ya Teman-teman Maksudnya Ikuti Alurnya Ikuti Alur Yang Alur Berikan Pada Kita Teman-teman Saya Punya Tips Untuk Supaya Kita Terhindar Dari Hal-hal Yang Membuat Kita Marah Membuat Kita Kecewa Membuat Kita Sedih Apa Rahasianya Rahasianya Adalah Bersolawat Mengapa Bersolawat Teman-teman Karena Dari Bersolawat Kita Berarti Mencintai Rasulullah Tanda Bukti Kita Mencintai Rasulullah Dengan Bersolawat Kemudian Dengan Bersolawat Kita Terhindar Dari Hal-hal Yang Bersifat Negatif Kok Bisa Karena Dari Artinya Ya Selalu Alam Muhammad Selalu Alam Muhammad Nah Berarti Kan Kita Mencintai Rasul Rasul Mengajarkan Kita Hal-hal Yang Baik Maka Kita Pasti Ingin Mencontoh Hal-hal Yang Baik Tersebut Gitu Teman-teman Kalau Berhubungan Dengan Perasaan Pasti Kita Tidak Bisa Menghindari Perasaan Marah Saat Dikecewakan Dikecewakan Orang Lain Kita Kecewa Saat Mendapatkan Musibah Kita Sedih Itu sih Manusiawi Ya Teman-teman Nah Tapi Bagaimana Caranya Supaya Kita Tidak Berlalut Larut Dalam Kesedihan Tidak Berlalut Dalam Kekecewaan Hidup Gitu Kan Caranya Adalah Kita Berdoa Kepada Allah Karena Yang Memiliki Hati Kita Adalah Allah Ya Teman-teman Jadi Kita Kembalikan Lagi Kepada Allah Minta Yang Terbaik Untuk Hidup Kita Jadi Sebenarnya Apa sih Yang membuat Kita itu Marah Kesel Sedih Kecewa Itu Apa Ternyata Dari Dari Beberapa Survei Kalau Kita Terlalu Sedih Karena Kita Terlalu Berharap Kepada Sesuatu Mengharapkan Sesuatu Terlalu Berlebihan Misalnya Kita Ingin Jodoh Si A Misalnya Karena Kita Sayang Karena Kita Cinta Karena Kita Nyaman Dengan Orang Itu Nah Tapi Keadaannya Tidak Memungkinkan Misalnya Tidak Direstui Atau Kalau DR Karena Jauh Nah Mungkin Allah Sudah Memberikan Judul Yang Lebih Baik Dari Orang Yang Kita Inginkan Tersebut Jadi Allah Itu Sebaik Baiknya Perencana Kita Hanyalah Manusia Biasa Yang Ingin Sesuatu Yang Sesuai Dengan Harapan Kita Padahal Kalau Ditelusuri Mungkin Itu Tidak Baik Untuk Kita Jadi Jangan Terlalu Berharap Karena Hal yang Paling pedih Adalah Berharap Kepada Manusia Nah Maka Dari itu Kita Coba Yuk Ubah Kebiasaan Kita Ubah Pola Pikir Kita Untuk Selalu Berharap Kepada Allah Apapun Itu Berharap Berharap Kepada Allah Faktor Yang Kedua Selain Terlalu Berharap Adalah Terlalu Banyak Keinginan Kalau Keinginan Pasti Banyak Normal Ingin Beli Rumah Ingin Mobil Ingin Jalan Jalan Keluar Negeri Pasti Banyak Sekali Keinginan Kita Namanya Kita Sebagai Manusia Biasa Tapi Keinginan Seperti Apa Yang Tidak Boleh Keinginan Yang Terlalu Memaksakan Teman Teman Misalnya Kita Ingin Memobil Tapi Keuangan Kita Belum Mencukupi Keuangan Kita Hanya Cukup Buat Kehidupan Sehari-hari Ataupun Menabung Secukupnya Kalau untuk Beli Mobil Pasti Semua Gaji Kita Habis Untuk Beli Mobil Untuk Sehari-hari Bagaimana Hal Tersebut Membuat Kita Bisa Misalnya Menjadi Mutang Jadi Konsumtif Gitu Kan Jadi Tidak Produktif Karena Males Bekerja Juga Untuk Membayar Hutan Jadi Mempunyai Keinginan Itu Boleh Tapi Memaksakan Keinginan Yang Tidak Boleh Jadi Jangan Dipaksakan Kalau Belum Waktunya Teman-teman Pangkal Bahagia Itu Menurut Saya Adalah Salawat Salat Dan Positive Thinking Kenapa Positive Thinking Ngaruh Banget Teman-teman Karena Segal Sesuatu Itu Berasal Dari Pikiran Kalau Pikiran Kita Baik Pasti Ucapan Yang Kita Ucapkan Itu Pasti Baik Berbeda Dengan Kalau Pikiran Kita Mumet Kesel Gelisah Pasti Enggak Enak Banget Di Badan Kita Makanya Dari Itu Kita Jangan Bersolawat Teman-teman Terima kasih Sudah Menonton Channel Ini Semoga Menginspirasi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bersolawat